Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan di pagi hari ini, nanti kami akan menyampaikan terkait manfaat bagi para pelaku usaha keterkaitan tentang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum kami sampaikan, izin Mbak Yustin, kami hadir berdua sama Mas Bangkit, jadi ada tim kami di kantor Cabang Malang yang nanti akan menyampaikan, share materi kami pada kesempatan di pagi hari ini. Baik, silakan Pak, sudah saya buka untuk share screennya. Sudah ya? Ya ampun. Belum takut di sini. Mas Bangkit, silakan. Bapak dan Ibu sekalian, terkait manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan, mungkin Bapak dan Ibu sudah mengenal dulu dari BPJS Ketenagakerjaan, awal itu adalah hasil transformasi dari PT Jam Sostek, di mana perlu diketahui Bapak dan Ibu sekalian, bahwasannya lembaga atau penyelenggara jaminan sosial, itu di kita ada dua. Yang pertama adalah BPJS Kesehatan, yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan. Di mana BPJS Kesehatan, itu adalah saat yang dulunya hasil transformasi dari PT Askes ya, Bapak dan Ibu sekalian. Terus yang untuk BPJS Ketenagakerjaan, yang dulu hasil transformasi dari PT Jam Sostek. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, apakah kalau kami sudah mengikuti atau mempunyai kartu dari BPJS Ketenagakerjaan, apakah harus mempunyai juga BPJS Kesehatan? Begitu juga sebaliknya, apakah kalau kami sudah mempunyai kartu BPJS Kesehatan, apakah masih perlu juga kartu BPJS Ketenagakerjaan? Nah, dua-duanya adalah wajib dimiliki oleh masyarakat digital. Kalau di BPJS Kesehatan, itu adalah wajib dimiliki oleh masyarakat atau seluruh penduduk tanpa terkecuali. Mulai dari anak-anak usia tua, bahkan yang produktif. Itu mereka wajib mempunyai perlindungan jaminan kesehatan. Tetapi kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan, itu wajib bagi seluruh masyarakat yang bekerja. Nah, untuk masyarakat yang tidak bekerja, apakah boleh? Tidak boleh ikut di program BPJS Ketenagakerjaan. Karena perlindungan di program BPJS Ketenagakerjaan, itu adalah perlindungan kepada masyarakat yang bekerja. Apapun bentuk pekerjaannya, mau bekerja secara mandiri, mau bekerja di perusahaan, mau bekerja di pemerintahan. Selama itu ada hubungan dengan pekerjaan, maka mereka juga berhak mempunyai perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam pelaksanaan di program BPJS Ketenagakerjaan, Mas Bangket bisa di... Selainnya bisa di... Lanjutkan terus, ya. Nah, dalam pelaksanaannya, BPJS Ketenagakerjaan itu dilandasi dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2011, Bapak dan Ibu sekalian. Dimana dalam Undang-Undang 24 tahun 2011 ini ada salah satu pasal yang isinya adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat minimal 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Program jaminan sosial. Nah, keterkaitan dengan kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan, bagi di tempat Bapak dan Ibu sekalian, mempunyai satu orang karyawan, dua orang karyawan, bahkan lebih, itu maka mereka juga berkewajiban dan dia punya hal untuk dilindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kalau dulu pada saat jaminan sosial, memang ada ketentuan minimal 10 orang. Minimal 10 orang memperkerjakan, maka dia wajib. Nah, kalau di kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu berbezaan setiap orang. Karena setiap orang itu mempunyai risiko. Dan orang itu tidak memandang apakah orang tersebut itu kaya, miskin, terus sehat, sakit. Nah, semua orang punya risiko. Nah, memang Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berbicara terkait tentang risiko sosial, itu saya yakin Bapak dan Ibu sekalian juga tidak akan menginginkan semuanya. Karena siapa sih yang kepingin terkait tentang pada saat bekerja mengalami musibah kecelakaan. Saya yakin semua orang tidak menginginkannya. Yang kedua, terkait risiko sosial yang dilindungi di program BPJS Ketenagakerjaan. Siapa sih orang yang berkeinginan meninggal? Tentu ini juga tidak ada orang yang menginginkan itu. Yang ketiga, siapa sih orang yang tidak menginginkan ketika dia usianya tidak produktif, dia ingin ada penghasilan, ingin masih, apa itu, kesejahteraannya masih ada. Termasuk dalam program di Jamiang Binsun. Nah, risiko-risiko sosial ini, Bapak dan Ibu sekalian, itu semua orang pasti akan dilikirkan. Tidak hanya saya, Bapak dan Ibu sekalian punya resiko. Dan tidak hanya Bapak-Ibu sekalian. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bekerja di sana, pasti dia punya resiko. Tinggal kapan resiko itu datang menikmati kepada diri kita. Nah, sebelum resiko itu datang menikmati kepada diri kita, dari pemerintah, dari negara, sudah memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Ketika mengalami suatu resiko sosial, itu tidak lagi mengurangi kesejahteraan mereka. Sehingga tidak membebani keluarga yang ditinggalkan. Tidak memberikan kesulitan kepada keluarga yang ada di sekitar kita. Nah, resiko-resiko sosial ini yang harus kita perhatikan oleh saat ini agar nanti ketika terjadi suatu resiko sosial, kita bisa, apa itu, hidup kita bisa lebih tenang, kita bekerja lebih nyaman. Terus kita tidak lagi kesulitan ketika memerlukan biaya ketika terjadi suatu resiko tadi, Bapak-Ibu sekalian. Nah, disambil undang-undang tahun 24, tahun 2011 ini, Bapak-Ibu sekalian, itu ada diturunkan dari kepala negara kita, dari Pak Presiden, ada Instruksi Presiden Republik Indonesia, nomor 2 tahun 2021. Nah, ini tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenangan kerjaan. Nah, resiko instruksi Presiden ini, Bapak-Ibu sekalian, ini mewajibkan, mempersyaratkan seluruh pekerja, masyarakat di tempat kita, baik bekerja di sektor formal, bekerja di sektor informal, itu seluruhnya menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Agar kalau terjadi suatu resiko sosial, itu mereka tidak lagi mengalami kesulitan. Ini sudah ada regulasi ini, yang instruksi dari Presiden. Di samping dalam undang-undang, tadi yang saya sampaikan, dalam peraturan pelaksanaan teknisnya, karena masih juga banyak masyarakat di tempat kita yang bertanya, BPJS Ketenagakerjaan itu swasta apa bukan sih? Berman atau bukan? Kami adalah lembaga dari pemerintah, lembaga dari negara, yang tugasnya adalah melindungi masyarakat Indonesia ketika terjadi suatu resiko sosial tadi. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, tugas dan tanggung jawab kami adalah melaporkan ke kepala negara, kepala pemerintahan, dalam artian Presiden Republik Indonesia. Sehingga kemarin diturunkan terkait tentang instruksi Presiden diharapkan seluruh masyarakat Indonesia itu terlindungi program jaminan sosial ketanah kerjaan. Nah, dari instruksi Presiden ini, Bapak dan Ibu sekalian, di lingkup wilayah Jawa Timur, itu juga sudah diterbitkan terkait peraturan Gubernur Jawa Timur, nomor 36 tahun 2021. Nah, ini baru saja Bapak dan Ibu sekalian, juga seiring dengan setelah terbitnya instruksi Presiden ini. Terkait tentang pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerjaan melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketanah Kerjaan di Provinsi Jawa Timur. Artinya, dalam pelaksanaan program PPJS Ketanah Kerjaan ini, Bapak dan Ibu sekalian, secara keseluruhan regulasi itu sudah komplit, ya. Baik undang-undangnya, ya, terus peraturan pemerintah, peraturan secara teknisnya, termasuk juga dalam instruksi Presidennya juga diperkuat, ya. Termasuk juga di wilayah Jawa Timur juga diperkuat dari Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa, ya. Seiring dengan itu, regulasi juga disampaikan di pemerintah Kota Malang, ya, dalam bentuk surat edaran kepada seluruh para pelaku usaha, ya, seluruh perusahaan, baik swasta, BUMN, BUMD, bahkan dari seluruh perangkat daerah, ya, itu diminta untuk, ya, mempersyaratkan menjadi peserta aktif lembaga-lembaga di bawahnya. Dalam artian peserta aktif adalah peserta dari program BBJS Ketenagakerjaan. Nah, dari pemerintah daerah Kota Malang juga diturunkan dari masing-masing perangkat daerah, Bapak-Ibu sekalian, ya, khususnya dari Dinas Perindusan dan Perdagangan. Itu juga disampaikan bahwasannya seluruh pelaku usaha, mikro, kecil, menengah, ya, terus dan koperasi, bahkan di sektor informal atau para berdagang pun juga diminta untuk menjadi peserta aktif di BBJS Ketenagakerjaan. Nah, ini, melihat dari regulasi-regulasi ini, dari pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, bahkan sampai turun ke bawah, itu sudah menginformasikan, ya, menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar menjadi peserta aktif. Nah, ini membuktikan bahwasannya betapa pentingnya program BBJS Ketenagakerjaan untuk bagi kita semua, bagi masyarakat di kita, khususnya yang pekerja, ya. Nah, terkait dalam program BBJS Ketenagakerjaan, Bapak-Ibu sekalian, ya, dalam pelaksanaannya, ya, ini kepesertaan di tempat kami, kita bagikan tiga, Bapak-Ibu sekalian, ya. Tiga itu yang pertama adalah masuk dalam kategori pekerja penerima upah. Nah, yang dimasuk pekerja penerima upah ini, Bapak-Ibu sekalian, ya, itu orang yang bekerja, ya, yang mempunyai majikan, ya, yang mempunyai majikan, dan di situ ada perintah kerja, apapun itu bentuknya, dan ada imbalan. Itu adalah yang dimasuk pekerja penerima upah. Nah, jadi jenis kepesertaan di tempat kami, jenis kepesertaan di BBJS Ketenagakerjaan, di samping pekerja penerima upah, ada lagi adalah pekerja di jasa konstruksi, yang ketiga adalah pekerja di kelompok, bukan penerima upah. Nah, pekerja yang penerima upah, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah yang ada majikanya, ya. Ada yang majikanya, ada pekerjanya, ada pemberi kerjanya, dan ada imbal jasanya di situ. Itu yang dimaksud adalah pekerja penerima upah. Seperti apa? Seperti bekerja di perusahaan yang berkategori badan usaha PT, CV, UD, yang intinya ada legalitas usaha di situ, ya. Izin legalitasnya. Baik izin legalitas dari pemerintah kota, pemerintah kabupaten, maupun dari pemerintah pusat. Izin usaha. Nah, legalitas dari kepemilikan usaha, itu juga bisa juga dari, apa itu, dari kelurahan. Bisa juga dari kecamatan. Biasanya kalau untuk usaha-usaha yang kategori di mikro, yang penting itu ada izin usaha, legalitas usaha dari pemerintah di setempat, yang paling bawah adalah kelurahan, itu pun bisa masuk dalam kategori kelompok peserta kami di pekerja penerima upah. Mas Bangkit, selainnya bisa ditampilkan yang jenis pekerja peserta. Ini Bapak-Ibu sekali yang kami sampaikan tadi itu, adalah jenis kepeseran tempat kami ada tiga. Pekerja penerima upah, jasa konstruksi, dan pekerja bukan penerima upah. Kalau pekerja penerima upah ini, Bapak dan Ibu sekalian, itu yang biasa kita sebut, dulu itu adalah pekerja formal. Itu pekerja formal adalah pekerja penerima upah. Namanya sekarang berubah menjadi, pekerja penerima upah, yang duluan adalah pekerja informal. Yang contohnya, yang saya sampaikan tadi itu, dia yang ada majikanya. Terus yang kedua, itu adalah pekerja jasa konstruksi. Pekerja jasa konstruksi ini Bapak-Ibu sekalian, itu adalah pekerja-pekerja yang, apa itu, seperti pembangunan jembatan. Seperti pembangunan gedung. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang hasilnya berbentuk fisik. Nah, mereka itu, pekerja tersebut di situ, itu juga dia berhak mempunyai perlindungan jaminan sosial ketenang kekerjaan. Jadi seperti pembangunan jembatan, pembangunan gedung-gedung, ataupun pembangunan-pembangunan perumahan. Nah, saat ini di Kota Malang, kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada para pengembang perumahan-perumahan, agar para tukang, para kuli bangunan, mereka terlindungi program jaminan sosial ketenang kerjaan. Ketika dia terjadi suatu risiko kecelakaan, ada apa itu, ada biaya pengobatan dan perawatan yang mereka tidak mengalami kesulitan lagi ketika melakukan pengobatan dan perawatan. Terus yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan jenis kepesertaan di tempat kami, jenis kepesertaan di tempat kami, yang ketiga adalah pekerja bukan penerima upah. Pekerja bukan penerima upah ini, yang Bapak dan Ibu sekalian, seperti kalau dulu adalah pekerja di sektor informal atau pekerja mandiri. Contohnya seperti apa, Bapak dan Ibu sekalian? Contohnya itu seperti pedagang, terus tukang sayur dengan bakso keliling, terus tukang ojek, asisten rumah tangga. Mereka semua adalah kelompok pekerja bukan penerima upah, yang mereka itu punya hak mempunyai perlindungan jaminan sosial ketenangannya atau BPJS ketenang kerjaan. Jadi setelah keseluruhan Bapak dan Ibu sekalian, seluruh masyarakat yang pekerja wajib terlindungi program BPJS ketenang kerjaan. Tergantung nanti kelompok di segmennya seperti apa. Apakah masuk dalam kategori pekerja di penerima upah? Apakah itu masuk dalam kategori di sektor jasa konstruksi? Apakah itu masuk dalam kategori pekerja di bukan penerima upah, yang sektor mandiri tadi itu? Nah sekarang kami lanjut Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah jenis kepesertaan di tempat kami, tinggal nanti kita akan pilihkan mana yang kelompok pekerja tersebut. Nah sekarang manfaatnya, apa sih Bapak dan Ibu sekalian? Manfaat dari peserta BPJS ketenang kerjaan dalam pelaksanaannya Bapak dan Ibu sekalian, ada empat program yang dijalankan saat ini. Ada empat program yang dijalankan saat ini. Yang pertama itu adalah program kecelakaan kerja. Program kecelakaan kerja atau jenis kecelakaan kerja ini Bapak dan Ibu sekalian, itu perlindungannya memberikan perlindungan kepada peserta atau pekerja di tempat Bapak dan Ibu sekalian ketika terjadi suatu risiko kecelakaan yang ada hubungan dengan pekerjaan. Yang ada hubungan dengan pekerjaan ini contohnya misalkan ketika pekerja di tempat Bapak dan Ibu sekalian mau berangkat ke tempat bekerja, terus kembali lagi ke tempat bekerja dengan jalan yang biasa dilalui. Dan misalkan tempat pekerjaan di tempat Bapak dan Ibu misalkan di daerah Kedung Kandang, rumahnya di sekitar alun-alun. Pada saat berangkat ke Kedung Kandang, terdiri suatu risiko kecelakaan, maka itu adalah masuk dalam kategori kecelakaan kerja. Berikut juga pada saat pulang bekerja. Apalagi kalau di tempat bekerja, jelas itu nanti akan menjadi perlindungan di program kecelakaan kerja. Program kecelakaan kerja ini Bapak dan Ibu sekalian, itu tidak terbatas pada saat berangkat maupun pulang. Tidak terbatas berangkat maupun pulang, tetapi bisa juga pada saat melakukan aktivitas yang ada hubungan dengan pekerjaan. Misalkan pada pertemuan pada pagi hari ini tidak melalui Zoom, tetapi melalui pertemuan tetap muka. Misalkan diadakan di daerah Batu. Ketika Bapak dan Ibu berterima kasih, berangkat ke Batu dengan menghadiri kegiatan sosialisasi ini, ketika terjadi suatu risiko pada saat berangkat maupun pulangnya, nanti itu adalah masuk kategori perlindungan kecelakaan kerja. Terus yang selanjutnya yang ada hubungan dengan pekerjaan, misalkan tempat Bapak dan Ibu sekalian, belanja untuk kebutuhan dasar dalam proses pekerjaan. Misalkan bahan-bahan yang akan dilakukan pekerjaan. Misalkan, yang usahanya misalkan pembuat kue saat ini. Tentu sebelum membuat kue, Bapak dan Ibu akan membeli tepung. Membeli tepungnya itu misalkan ke pasar, ke toko yang melanggaran Bapak dan Ibu sekalian. Ketika Bapak dan Ibu sekalian berangkat, dengan tujuan adalah untuk kebutuhan pekerjaan di tempat Bapak dan Ibu sekalian, kalau terjadi suatu risiko, maka itu adalah masuk dalam kategori kecelakaan kerja. Terus yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah di program jaminan kematian. Kalau program jaminan kematian ini Bapak dan Ibu sekalian, itu meninggal biasa tanpa sebab. Apapun bentuk sebabnya. Mau meninggal karena sakit, mau meninggal karena apa itu, apapun bentuknya. Tetapi meninggalnya di sini adalah meninggal yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Kalau di program JKK, yang pertama tadi di kecelakaan kerja, itu kalau sampai meninggal juga dapat santunan. Tapi kalau yang di sini, meninggal yang di JKM ini adalah meninggal yang biasa tanpa sebab. Artinya, ini dipilih salah satu Bapak dan Ibu sekalian. Kalau peserta kami itu meninggal akibat kecelakaan kerja, maka santunan JKM ini yang meninggal biasa tidak dapat jadi ada salah satu. Terus untuk yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, untuk yang ketiga program kami itu adalah jaminan hari tua atau JHT. JHT atau jaminan hari tua itu nanti akan balik ke tempat Bapak dan Ibu sekalian. Sistemnya kayak sistem tabungan, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi iuran yang terkumpul, yang Bapak dan Ibu bayarkan ke BPJS dengan kerjaan, nanti kita akan kembalikan secara sepenuhnya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tanpa ada pemotongan sama sekali. Kecuali nanti mungkin Bapak dan Ibu sekalian kalau misalkan diminta untuk menyiapkan matre, ya Bapak dan Ibu harus beli matre. Terus kalau pajak itu memang ketentuan dari pemerintah. Nah pajak itu memang kalau di JHT, di BPJS Ketanah Kerjaan, itu kalau saldo tabungan JHT-nya di bawah 50 juta, itu masih belum dikenakan pajak. Tapi kalau sudah di atas 50 juta saldo JHT-nya baru akan dikenakan pajak. Terus yang keempat Bapak dan Ibu sekalian, terkait program dari BPJS Ketanah Kerjaan, itu adalah jaminan pensiun atau JP. Nah jaminan pensiun ini Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah nanti penerima manfaatnya akan menerima manfaat sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Tentu juga ada perseratan-perseratan yang harus dipenuhi. Artinya dia harus menjadi peserta aktif sekian kurang lebih 15 tahun, harus menjadi peserta aktif untuk yang program jaminan pensiun. Tapi bagaimana dengan peserta atau pekerja kami yang saat ini belum sampai kepesertaanan belum 15 tahun. Artinya kelompok-kelompok masyarakat yang saat ini di usia-usia misalkan di usia 50 tahun, ketika pada saat usia pensiun di usia 56-57 kan belum 15 tahun. Nah untuk manfaat jaminan pensiunnya tetap dikembalikan dari iuran yang terkumpul, iuran yang dibayarkan ke BPJS Ketanah Kerjaan, itu dikembalikan semuanya. Berapa besarnya tergantung berapa iuran yang dibayarkan ke BPJS Ketanah Kerjaan. Nah program pensiun ini Bapak Ibu sekalian, atau jaminan pensiun ini, sama persaingan pensiun yang berada di saudara kita saat ini ratusnya adalah PMS. Artinya di program pensiun ini akan diterimakan manfaatnya kepada yang bersangkutan dalam bentuk pensiun normal. Kalau misalkan yang bersangkutan atau peserta kami meninggal dunia, maka yang akan menerima ahli waris itu adalah janda atau dudanya. Kalau janda atau dudanya itu meninggal dunia, maka yang menerima ahli waris itu diturunkan kepada putra-putrinya. Nah itu adalah proses penerima manfaat di program jaminan pensiun ini Bapak Ibu sekalian. Jadi program pensiun ini ukurannya, ukuran selesainya adalah ketika ahli waris penerima manfaat itu meninggal dunia. Kalau peserta yang meninggal dunia akan diturunkan kepada suami atau istrinya, janda atau dudanya. Kalau orang tua yang meninggal dunia berarti diturunkan adalah kepada putra-putrinya. Putra-putrinya tentunya yang usianya kurang dari 23 tahun dan belum menikah. Itu akan menerima manfaat pensiun. Nah itu dibatasi putra atau putrinya dalam batasi maksimal 2 orang anak. Nah Bapak dan Ibu sekalian, di samping 4 program ini, baik JKK, kematian, hari tua, pensiun. Nah satu lagi Bapak dan Ibu sekalian itu akan dijalankan, akan diperintahkan oleh pemerintah, yaitu salah satu adalah program jaminan kehilangan pekerjaan. Program jaminan kehilangan pekerjaan ini akan berjalan di tahun 2022. Saat ini sudah malah di dalam persiapan secara teknis. Nanti tahun 2022, insya Allah kalau tidak salah mulai Januari, akan dijalankan program JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan. Nah program jaminan kehilangan pekerjaan ini tentunya nanti manfaatnya akan diberikan ketika yang bersangkutan mengalami PHK. Dan manfaat yang pada program jaminan kehilangan pekerjaan ini ada tiga. Yang pertama, dia akan memperoleh manfaat dalam bentuk uang tunai setelah 6 bulan. Terus yang kedua, dia akan memperoleh akses informasi. Dan yang ketiga, dia akan memperoleh pelatihan kerja. Nah artinya apa yang saya sampaikan tadi, tiga manfaat itu akan diberikan kepada pekerja tersebut yang mengalami PHK. Dan ini bagusnya Bapak dan Ibu sekalian, program JKP ini, jaminan kehilangan pekerjaan ini, iurannya dari pemerintah dan BPJS Ketengaja. Artinya Bapak dan Ibu sekalian tidak akan iuran di program jaminan kehilangan pekerjaan. Cuman syaratnya itu tadi, syaratnya itu adalah harus ikut di program BPJS Ketenangka Kerjaan. Artinya kalau tidak ikut di program BPJS Ketenangka Kerjaan, maka pekerja tersebut ketika terjadi PHK, maka mereka juga tidak akan menerima tiga manfaat tadi yang kami sampaikan tadi Bapak dan Ibu sekalian. Nah untuk selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, terkait manfaat, kalau tadi kami sampaikan empat program yang kita jalankan. Sekarang manfaatnya Bapak dan Ibu sekalian. Manfaat dalam program jaminan kecelakaan kerja, ketika terjadi suatu risiko kecelakaan, itu ada yang namanya biaya pengangkutan. Ketika pekerja atau peserta kami mengalami suatu kecelakaan, ini biasanya di jalan pada saat berangkat maupun pulang, tentu ini juga bisa juga terjadi kecelakaan pada saat di tempat pekerja, di tempat pekerjaan, di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Nah ketika terjadi suatu risiko kecelakaan, maka ada pengganti biaya pengangkutan dengan biaya maksimal. Kalau melalui darat, itu adalah 5 juta. Kalau laut, 2 juta. Kalau udara, 10 juta. Ini adalah biaya maksimal. Artinya kalau terjadi suatu risiko kecelakaan, ke tempat pengobatan dan perawatan, baik rumah sakit maupun klinik, itu kan pasti ada biaya untuk angkut, baik darat maupun udara. Nah itu tinggal disesuaikan nanti apakah menggunakan laut, darat maupun udara. Saya yakin kalau di Kota Malang biasanya di darat saja, tidak sampai ke laut maupun udara. Nah termasuk juga teman Bapak dan Ibu sekalian, dalam biaya pengobatan dan perawatan ketika peserta kami mengalami risiko kecelakaan, maka biaya pengobatan dan perawatan akan diberikan sampai sembuh. Sampai sembuh ini tentu sesuai dengan kebutuhan medis. Unlimited, tanpa batas. Jadi berapapun besarnya biaya pengobatan dan perawatan akibat kecelakaan kerja, maka itu akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, oleh negara, melalui BPJS Ketenang Kerjaan. Nah yang kedua ada namanya sementara tidak mampu bekerja. Ini santunan tidak mampu bekerja atau biasa kami singkat itu adalah STMB. Maksudnya apa seperti Bapak-Ibu sekalian? Nah santunan tidak mampu bekerja ini Bapak-Ibu sekalian, kalau terjadi suatu risiko kecelakaan, kalau sembuh berarti kita berucap Alhamdulillah, akan begitu Bapak-Ibu sekalian. Tetapi kalau misalkan dia sampai mengalami cacat, maka tentu juga akan diberikan santunan cacatnya. Terus kalau sampai meninggal Bapak-Ibu sekalian, itu juga kita sampaikan yang saya sampaikan tadi itu, di awal ada santunan kecelakaan kerja meninggal, yang santunan atau santunan yang diterimakan oleh ahli waris sebesar 48 kali penghasilan yang dilaporkan. Artinya Bapak-Ibu sekalian kalau misalkan penghasilan yang dilaporkan ke tempat kami, misalkan katakanlah 3 juta, 3 juta ya, 3 juta kali 48 berarti tinggal dihitung. Berarti kalau 3 juta kali 48 kurang lebih di atas 100 Bapak-Ibu sekalian. Itu adalah santunan yang akan diberikan kepada ahli waris ketika peserta kami mengalami suatu resiko kecelakaan kerja sambil berakibat meninggal dunia Bapak-Ibu sekalian. Di samping itu juga Bapak-Ibu sekalian, di samping santunan kecelakaan meninggal, itu santunan berkalah. Santunan berkalah yang dimaksud di sini adalah ahli waris masih tetap akan memperoleh secara berkalah selama 24 bulan. Setiap bulannya 500 ribu. Dan ini ada pilihan Pak Betulan. Bisa diambil sekaligus selama 24 bulan atau bisa diambil setiap bulannya. Itu tergantung tadi dari ahli waris peserta kami maunya mau milih setiap bulan atau diambil sekaligus. Terus selanjutnya Bapak-Ibu sekalian ada yang namanya santunan pemakaman atau santunan biaya pemakaman. Santunan biaya pemakaman ini Bapak-Ibu sekalian sebesar 3 juta ini. Ini yang tadi terjadi suatu resiko kecelakaan kerja sampai meninggal dunia. Dan yang terbaru ini Bapak-Ibu sekalian ada biasiswa, bantuan biasiswa kepada putra-putri dari peserta kami ketika terjadi suatu resiko kecelakaan kerja meninggal. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ketika ada peserta kami yang mengalami musibah kecelakaan kerja sampai berakibat meninggal dunia, di samping ada santunan biaya pemakaman, santunan meninggal dunia, ada yang namanya santunan biasiswa kepada putra-putri yang masih sekolah. Untuk tingkat sekolah dasar, taman kanak-kanak sampai sekolah dasar, itu putra-putrinya akan memperoleh biasiswa setiap tahun 1.500.000. Terus yang kedua, itu kalau bila masuk ke SMP, sekolah menengah pertama, itu putra-putrinya akan memperoleh bantuan biasiswa, itu sebesar 2 juta setiap tahun. Nah, untuk masuk di kejenjang SMA, putra-putri dari peserta kami akan memperoleh bantuan biasiswa sebesar 3 juta per tahun. Nah, untuk masuk ke jenjang universitas maupun perkuruan tinggi, putra-putrinya tetap akan memperoleh biasiswa, itu 12 juta, itu selama 5 tahun, dibatasi 5 tahun. Nah, ketentuan dalam menerima manfaat biasiswa ini, itu dibatasi maksimal 2 orang-anak, Bapak-Ibu sekalian. Terus dibatasi juga waktunya. Artinya kalau taman kanak-kanak sampai SD, itu dibatasi 8 tahun. Taman kanak-kanaknya 2 tahun, sekolah dasarnya adalah 6 tahun. Nah, untuk SMP itu dibatasi juga 3 tahun. SMA 3 tahun, perkuruan tinggi di 5 tahun. Nah, ketika Bapak dan Ibu sekalian, ketika sudah melebihi Bapak dan Ibu sekalian, misalkan di tingkat SMP, anaknya itu sampai 4 tahun. Nah, selisih yang 1 tahunnya berarti mereka tidak memperoleh bantuan biasiswa. Cukup maksimal 3 tahun itu Bapak dan Ibu sekalian. Ini diprogram di jaminan manfaat, jaminan kecelahan kerja ketika sudah menjadi peserta BPJS Ketenangan Kerjaan. Terus untuk yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, terkait tentang manfaat dari program BPJS Ketenangan Kerjaan. Yang kedua adalah program jaminan kematian, Bapak dan Ibu sekalian. Program jaminan kematian ini, Bapak dan Ibu sekalian, manfaat atau yang diterima oleh Al-Liwaris, itu santunan kematiannya 20 juta. Santunan berkalanya tadi kalau diambil setiap bulan 500 ribu, kalau sekaligus itu adalah 12 juta. Terus biaya pemakaman 10 juta, totalnya itu adalah 42 juta. Mohon maaf, Bapak dan Ibu sekalian. Yang dimaksud dalam santunan kematian ini, itu adalah santunan kematian akibat meninggal biasa tanpa sebab. Apapun bentuknya, mau meninggal karena sakit, bahkan kalau mau meninggal karena sesuatu, misalkan bunuh diri pun, untuk santunan jaminan kematian ini, tetap akan kita berikan kepada Al-Liwarisnya. Berbeda kalau meninggalnya akibat kecelakaan yang ada hubungan dengan pekerjaan tadi, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau meninggal akibat hubungan dengan pekerjaan yang kami sampaikan di manfaat yang pertama tadi, itu berlaku 48 kali pembahasilan. Tapi kalau yang ini adalah meninggal biasa. Meninggal tanpa sebab. Terus yang selanjutnya masih di program, di jaminan kematian, manfaat yang diterima oleh peserta, Bapak dan Ibu sekalian, di samping dalam bentuk manfaat tunai tadi, Bapak dan Ibu sekalian, itu putra-putrinya masih tetap akan memperoleh bantuan beasiswa, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, khusus yang meninggal biasa ini, Bapak dan Ibu sekalian, ada persaratan. Jadi putra-putrinya akan memperoleh beasiswa ketika peserta kami sudah menjadi peserta minimal 3 tahun. Kalau kecelakaan kerja meninggal, itu tidak ada persaratannya berapa tahun. Jadi begitu daftar, hari ini pun, terus bulan depan, tentunya iurannya juga segera diikuti ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, begitu daftar, bayar iuran, terus mengalami suatu risiko kecelakaan kerja, sampai meninggal, maka itu beasiswa tidak berlaku masa kepesertaan 3 tahun, langsung akan diberikan juga kepada putra-putrinya. Tapi kalau manfaat jaminan kematian ini berlaku kepada peserta kami yang minimal, itu kepesertaannya paling singkat itu adalah 3 tahun, Bapak dan Ibu sekalian. Terus selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, manfaat yang diperoleh dari program BPJS Ketenanganan Bagi Peserta Kami, di samping tadi ada program kecelakaan kerja, terus program kematian, yang ketiga adalah program jaminan hari tua, Bapak dan Ibu sekalian. Program jaminan hari tua, ini sistemnya tabungan, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi prinsipnya tabungan yang tujuannya adalah untuk bekal hari tua. Jadi diharapkan ketika Bapak dan Ibu sekalian sudah memasuki hari tua, itu bisa dimanfaatkan tabungan hari tuanya. Saran dalam pengambilan di jihad ini, jaminan hari tua ini, begitu Bapak dan Ibu tidak mengalami, tidak melakukan aktivitas pekerjaan lagi, atau berhenti bekerja, maka pada saat bulan selanjutnya Bapak Ibu bisa mengambil jihadinya. Dengan Bapak Ibu akan mengambil serah keseluruhan, termasuk juga pengembangannya, atau kalau diperbankan adalah bunganya, dengan berapa besar jumlah jihad yang Bapak Ibu terima, itu adalah akumulasi iuran yang Bapak Ibu membayarkan ke BPJS kerjaan, Bapak Ibu setorkan, ditambah dari hasil pengembangannya. Mau satu tahun, mau dua tahun, mau tiga tahun, mau sepuluh tahun pun, secara terakumulasi, plus hasil pengembangan itu akan dikembalikan lagi ke tempat Bapak Ibu sekalian secara keseluruhan, tanpa dipotong sama sekali. Dalam pengambilan jihad ini akan diberikan secara sekaligus. Sekaligus, tidak ada sekaligus atau berkalah, tinggal dipilih. Ini rata-rata di tempat kami, semuanya itu pengambilan jihad itu sekaligus Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu menghendaki, akan dilakukan pengambilan secara berkalah, itu adalah hak Bapak Ibu sekalian, mau sekaligus maupun berkalah. Terus, di JHT itu masih ada, saat ini ada, terkait tentang kerjasama dengan pengembangan urmahan atau PIPR. Ini secara teknis saat ini masih dalam pelaksanaannya masih diatur, petunjukannya masih dibuatkan. Nanti ke depan bisa memuatkan dalam program perumahan ini Bapak Ibu sekalian. Nah itu program di JHT. Terus untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang keempat ini ya, itu adalah program jaminan pensiun. Program jaminan pensiun ini Bapak Ibu sekalian, itu adalah, kalau pengertiannya adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada peserta yang masuk ke usaha pensiun atau mengalami cacat total tetap atau kepada ahli waris bagi peserta yang menerima. Adanya program pensiun ini akan kami berikan, akan diberikan kepada ahli warisnya ketika dia sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Ada manfaat yang Bapak Ibu nanti bisa menerimanya. Apakah manfaat sekaligus atau apakah manfaat berkala. Kalau manfaat berkala, itu yang Bapak Ibu akan terima secara berkala sampai yang persangkutan meninggal dunia. Ketika yang persangkutan meninggal dunia akan diteruskan kepada ahli waris janda atau dudanya. Yang itu nanti akan dilanjutkan kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian. Ini adalah manfaat berkala. Nah syarat dan ketentuan dalam manfaat berkala ini Bapak Ibu sekalian, itu memang syarat kepesertaannya adalah minimal 15 tahun. Nah minimal 15 tahun, itu Bapak Ibu akan memperoleh manfaat secara berkala. Ini minimal kepesertaan. Tapi jangan bingung dulu, bagaimana kalau dengan yang seperti saat ini usia-usia 50 tahun. Tentu nanti ketika pada saat memasuki usia pensiun, tidak lagi menjadi peserta 15 tahun. Nah bagaimana dengan yang mereka? Nah yang mereka itu Bapak Ibu sekalian, akan memperoleh manfaat sekaligus. Manfaat sekaligus berarti akan diberikan secara keseluruhan iuran yang terkumpul dalam program pensiun, termasuk juga pengembangannya. Manfaat sekaligus ini Bapak dan Ibu sekalian, itu kalau syaratnya kurang dari 15 tahun. Misalkan saat ini yang usia 50 tahun, nanti ketika pada saat pensiun di usia 56 tahun, berarti dia masa kepesertanya kan 6 tahun. Nah itu iuran yang terkumpul program jaminan pensiun dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu sekalian, dan ini adalah manfaat sekaligus. Nah yang perlu diketahui Bapak dan Ibu sekalian, bila mana ada peserta kami, ikut program jaminan pensiun, pengecaolehan, itu sudah minimal satu tahun menjadi peserta program jaminan pensiun, terus meninggal dunia. Nah yang bersangkutan tetap dan berhak memperoleh manfaat pensiun berkala. Tidak berlaku sekaligus. Akan berlaku berkala, karena minimal sudah menjadi peserta satu tahun. Meninggal dunia, itu akan memperoleh manfaat sekaligus. Nah Bapak dan Ibu sekalian, dari manfaat program yang kami sampaikan tadi, dari keempat programnya, mulai kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan program pensiun, yang tadi juga sempat saya sampaikan sedikit, terkait tentang manfaat program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, yang nanti akan dilaksaikan secara, secara keseluruhan, insya Allah tahun 2022, itu program JKP, yang kembali kepada itu adalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Bagaimana dengan yang iuran program jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Kalau jaminan kecelakaan kerja dan kematian, tidak kembali Bapak-Ibu sekalian. Artinya di undang-undang di sini ada sistem gotong royong, di mana di situ adalah yang sehat akan membantu yang sakit. Yang berpenghasilan rendah akan membantu penghasilan yang tinggi. Yang tidak mampu akan dibantu oleh yang mampu. Nah, kalau yang program JKK dan JKM, itu memang tidak kembali kepada Bapak-Ibu sekalian, tapi akan kita berikan kepada saudara-saudara kita atau peserta kita yang mengalami musibah, kecelakaan kerja, maupun kematian. Tapi yang program JHT ini, jaminan hari tua dan jaminan pensiun, akan kembali kepada Bapak-Ibu sekalian secara keseluruhan, tanpa ada pemotongan sama sekali. Nah, terkait berapa iurannya dari program saya sampaikan tadi, Bapak-Ibu sekalian dari empat-empat program, tentu Bapak-Ibu sekalian ini sudah mulai menghitung berapa sih kira-kira yang harus dibayar Bapak-Ibu sekalian. Dari keempat program Bapak-Ibu sekalian, untuk program kecelakaan kerja dan kematian, itu Rp16.041. Rp16.041. Ini kalau untuk di sektor mikro, itu adalah untuk keikutsertaan dua program, adalah Rp16.041. Kalau untuk tiga program, ketambahan program JHT Bapak-Ibu sekalian, itu ketambahan Rp169.000, dengan total adalah secara keseluruhan, tiga programnya Rp185.000. Memang dari Rp185.359.000 ini Bapak-Ibu sekalian, itu yang untuk memang yang besar, itu di program JHT, dan itu pun nanti akan kembali ke tempat Bapak-Ibu sekalian, itu Rp169.000 dalam bentuk JHT. Nah, bila mampu Bapak dan Ibu sekalian, di program jamanan pensiun, Bapak-Ibu masih mampu untuk mengikutkan program jamanan pensiun, ketambahan Rp89.115.000 Bapak-Ibu sekalian. Jadi total secara keseluruhan, untuk program BPJS Ketanah Kerjaan, itu adalah Rp274.474. di mana dari Rp274.000 ini, itu yang nanti akan kembali ke tempat Bapak-Ibu sekalian, sekalian dikurangi Rp16.000. Nah, itu memang banyak juga bagi masyarakat yang ketika bertanya kepada kami, iuran BPJS Ketanah Kerjaan, ini kok tinggi Pak, gitu ya, biasanya begitu. Tapi setelah kita jelaskan, memang besar iuran di program BPJS Ketanah Kerjaan, tetapi itu ada yang untuk tabungan. Untuk mereka sendiri yang nantinya akan dinikmati sendiri. Tidak dinikmati oleh kami dari BPJS Ketanah Kerjaan, oleh siapapun, oleh perusahaan, atau pemberi kerja pun, yang menikmati adalah dari pekerja, atau pekerja di tempat Bapak-Ibu sekalian. Disamping itu Bapak-Ibu sekalian, dari keempat program ini, seperti saya sampaikan tadi, di program BKP, itu iurannya tidak ada, kosong nanti. Iurannya tidak ada. Jadi, iurannya tidak ada, tetapi itu adalah akan dibayari oleh pemerintah dan dari BPJS Ketanah Kerjaan, melalui rekomposisi iuran JKK dan JKM. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kami berharap yang saat ini belum menjadi peserta BPJS Ketanah Kerjaan, kami berharap untuk segera melakukan pendaftaran untuk menjadi peserta BPJS Ketanah Kerjaan. Karena kalau kita melihat, manfaatnya cukup luar di biasa, Bapak-Ibu sekalian, bahkan nanti sebentar lagi juga ada yang namanya program jaminan kehilangan pekerjaan atau program JKP itu tadi Bapak-Ibu sekalian. Yang iurannya nanti tidak berada di tempat Bapak-Ibu sekalian, tetapi iurannya adalah dari pemerintah dan dari BPJS Ketanah Kerjaan. Ini adalah yang iuran untuk di peserta kami di kelompok kategori pekerja penerima upah. Terus bagaimana dengan bagi masyarakat di tempat kita yang pekerjaannya di sektor mandiri, yang di sektor informal, yang namanya sekarang adalah kelompok pekerja bukan penerima upah. Mereka juga punya hak di BPJS Ketanah Kerjaan. Iurannya berapa sih Bapak-Ibu sekalian? Nah, iurannya untuk kelompok di sektor pekerja mandiri tadi Bapak-Ibu sekalian, itu adalah untuk program kecelakaan kerja dan kematian. Bisa dilanjut Mas Bangkit, untuk iuran di program sektor kelompok bukan penerima upah. Nah, iuran di kelompok sektor bukan penerima upah, ini kepesertaan yang diikuti adalah maksimal tiga program, Bapak-Ibu sekalian. Pekerja di sektor bukan penerima upah. Yang seperti kami sampaikan adalah pedagang pasar, pedagang kaki lima, juru parkir, petani, tukang ojek, terus bagu yuban-bagu yuban, siswa magang, yang resikonya ini ditanggung sendiri, yang tidak ada majikan. Nah, iuran untuk program BPJS Ketanah Kerjaan untuk kecelakaan kerja dan kematian, iurannya Rp16.800.000. Itu untuk manfaatnya sama, biaya pengobatan dan perawatan sampai sembuh, ada santunan tidak mampu bekerja tadi, juga saya sampaikan, bila mana meninggal biasa, itu santunan yang mereka terima sebesar Rp42.000.000.000 sama, tapi yang meninggal dunia bukan yang mereka kerja, santunan yang mereka terima adalah Rp70.000.000. Nah, bila mana dari masyarakat tersebut yang di kelompok pekerja di sektor informal tadi, yang bukan penerima upah, masih mampu, ingin mengikuti program di JHT, maka mereka akan ketambahan Rp20.000.000. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, total untuk iuran secara keseluruhan di program BPJS Ketanah Kerjaan di sektor kelompok bukan penerima upah, di kelompok sektor madri, itu totalnya adalah Rp36.800.000. Jadi, ibaratnya Bapak dan Ibu sekalian, itu dengan menabung Rp36.800.000 di BPJS Ketanah Kerjaan, akan memperoleh manfaat kecalan kerja dan kematihan. Jadi, totalnya adalah Rp36.800.000. Ini perhitungannya adalah setiap bulan dan per orang. Artinya kalau untuk yang di sektor kelompok penerima upah, bisa dilakukan pembayaran, misalkan saat ini biasanya di kelompok petani nelayan, biasanya kan itu musiman. Kalau petani misalkan pada saat panen, saat ini panen kami mau bayar 3 bulan sekaligus, boleh. Mau 6 bulan sekaligus, boleh. Mau 1 tahun, boleh. Artinya boleh dilakukan pembayaran, boleh dilakukan pembayaran, bisa 3 bulanan, bisa setiap bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun sekaligus. Kalau total 1 tahun di kelompok bukan penerima upah ini, totalnya kurang lebih Rp201.000, Bapak dan Ibu sekalian. Itu sudah meliputi kecalan kerja dan kematihan. Tapi kalau ketambahan program JHT, Rp20.000 berarti Rp36.000 kali 12 bulan tadi. Demikian kira-kira Bapak dan Ibu sekalian apa yang kami bisa sampaikan terkait manfaat program BPJS Ketanaga Kerjaan. Harapan kami, Bapak dan Ibu sekalian, tadi juga sudah kita sampaikan terkait regulasi-regulasi, mulai dari undang-undangnya, mulai dari instruksi presiden, mulai dari instruksi gubernur, mulai dari pemerintah kota, mulai dari dinas terkait, OPD terkait, semuanya sudah, apa itu sudah mensupport, sudah memberikan dukungan penuh, menyampaikan kepada seluruh masyarakatnya, sehingga kami berharap, Bapak dan Ibu sekalian, yang belum menjadi peserta, segera untuk menjadi peserta BPJS Ketanaga Kerjaan. Demikian kira-kira Bapak dan Ibu sekalian, terserah kami kembali kepada Ibu Yustin. Baik, terima kasih Pak Nurhadi atas penjelasannya. Bapak, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami tampung dari peserta klinik, salah satunya atas nama, dari atas nama Bu Kusnur Khotimah. Ada yang tanya, cara pencairan BPJS untuk yang mandiri, apakah diperlukan suferensi seperti peserta BPJS, penerima upah? Baik, terima kasih Ibu ya. Untuk pencarian di program JHT, memang diperserahkan adalah ada surat pemberhentian dari perusahaan, itu pun yang kelompok dalam pekerja penerima upah yang ada majikanya. Tetapi kalau dari kelompok pekerja mandiri, yang usaha mandiri, yang di kelompok sektor bukan penerima upah tadi, itu ada penggantian adalah surat pernyataan. Surat pernyataan dari Ibu bahwasannya sudah tidak lagi melakukan aktivitas pekerjaan itu. Sebagai pengganti. Itu Bu Kusnur. Ibu Yusnur. Baik, untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Pak Anandito. Mendingan karena COVID, apa bisa dapat JKM, Bapak? Terima kasih. Memang saat ini, Bapak dan Ibu sekalian, dengan masa-masa pandemi ini, tentu kita juga sadari, yang harapan kami semuanya tetap sehat. Tetap sehat, tidak sampai sakit, apalagi sampai terinfeksi virut COVID. Tapi bagi peserta kami, yang meninggal karena COVID, itu tetap akan memperoleh santunan biaya, santunan jaminan kematian, sebesar 42 juta. Jangankan meninggal karena COVID, Bapak-Ibu sekalian, tadi sempat kita sampaikan, meninggal karena bunuh diri pun, Mbak Yudin ya, itu mereka tetap akan peroleh santunan dari pemerintah dari negara, sebesar 42 juta. Sarannya apa? Sarannya menjadi peserta Bibi Jelas Tanah Kerjaan. Kalau mereka tidak menjadi peserta Bibi Jelas Tanah Kerjaan, tentu santunan atau biaya jaminan kematiannya juga tidak bisa kami berikan. Itu. Seperti itu. Baik. Ini ada pertanyaan. Untuk besarnya, iuran berapa untuk semua JKK? JKM, JHT, JHP. Tadi sepertinya sudah ya. Karena pertanyaan masuk ini, pertanyaan yang pada waktu Pak Hadi masih menjelaskan ini tadi. Ada permohonan dari Pak Nandito BPJS, bisakah datang ke tempat kami? Karena kalau jarak jauh begini kurang paham. Apalagi kami pernah salah bayar ketika ada relaksasi dan untuk menu dashboard-nya membingungkan ketika harus update data perubahan gaji. Itu dari Pak Nandito, Pak Hadi. Terima kasih, Pak Nandito. Artinya tetap kita welcome. Artinya kita siap datang kapan saja. Tentu kalau pada saat-saat ini mungkin kita lebih enak dulu kita berkomunikasi melalui Zoom maupun melalui telepon. Tapi ketika nanti sudah meredah, insya Allah kita juga siap untuk datang di tempat Bapak. Baik, selanjutnya masih pertanyaannya Pak Nandito. Apakah ada batas usia untuk pekerja BPU yang ingin ambil JKK, JK, dan JHT? Terus apakah untuk ART bisa masuk BPU? Bapak dan Ibu sekalian, terkait tentang kepesertaan di sektor mandiri atau bukan penerima upah, itu memang dibatasi usianya. Saat ini adalah usianya yang diperbolehkan dalam maksimal 65 tahun. Itu 65 tahun. Jadi kalau lebih dari 65 tahun itu belum bisa, karena sudah dianggap sudah memasuki isapensiun. Tapi kalau belum 65 tahun itu masih diperbolehkan untuk menjadi peserta BPJS Ketanah Kerjaan. Terus yang kedua terkait asisten rumah tangga ya. Asisten rumah tangga itu memang masuk dalam kategori kelompok BPU. Pak Nandito. Kelompok bukan penerima upah di sektor mandiri. Sektor kelompok bukan penerima upah. Itu bisa masuk ke situ. Karena kalau ART itu kan ruang lingkupnya itu kan tidak terbatas ya. Mungkin pada saat siang, pada saat malam, ketika dibutuhkan dari pemilik rumah, pasti dia akan beraktivitas. itu Bapak dan Ibu. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Kim Bakalan Tito. Tanya Pak, untuk tenaga musliman seperti tukang las di kita, biasanya pergarapan, dia diupah bagaimana mekanismenya. Kadang mereka datang, kadang mereka nggak datang, nggak gitu. Jadi, kalau tenaga tukang las seperti itu, Pak, kalau ada garapan, biasanya kan dibutuhkan, kalau ada garapan terus, 6 bulan, mereka datang. Kalau nggak ada garapan, nggak dulu, nggak datang dulu. Nah, untuk yang seperti itu, bagaimana, Pak? Jadi, baik, terima kasih Pak sahabat tadi itu Pak Kim Bakalan ya. Iya. Pak Kim Bakalan. Jadi, memang Bapak dan Ibu sekalian, terkait tentang pekerja, ini dianggap pekerja musiman, atau kalau ada garapan, dia datang, kalau nggak ada, dia berarti berhenti, kan begitu. Artinya selama itu berkomunikasi, artinya informasikan ke kami, ya, ketika ada pekerjanya, ya, untuk pembuatan las, diinformasikan bahwa, yang bersangkutan itu bekerja, dan itu wajib terlindungi purungan BPJS Ketenagakerjaan. Ketika nanti dapat 2 bulan, atau 3 bulan, tidak ada garapan lagi, berarti yang bersangkutan keluar. Kalau yang bersangkutan keluar, tentu kami juga diinformasi, Pak Kim, diinformasi bahwasannya, namanya si A, si B, sudah tidak lagi bekerja di tempatnya, tempat Bapak, tentu kewajiban atau iurannya juga, Bapak tidak perlu membayar ke BPJS Ketenagakerjaan, karena yang bersangkutan keluar. Tapi kalau di tempat Bapak itu, misalkan tidak diinformasi ke kami, tentu pasti ada informasi tagihan ke tempat Bapak. Itu intinya, dan kuncinya adalah, informasikan kepada kami, bila mana ada yang keluar, karena tidak ada pekerjaan, atau informasikan juga, bila mana ada pekerjaan yang masuk. Sehingga kami juga akan selalu update di situ. Baik, berarti bisa se-fleksibel itu ya, Pak, yang untuk pengurusan, untuk yang di penerima upah. Penerima upah ya, Pak, ya? Iya, bisa. Terus ini ada pertanyaan dari Ibu Afni Rosita, kalau ingin bertanya lebih lanjut, menghubungi ke siapa, Pak? Mungkin nanti CP-nya ya, Pia? Iya. Nah, kami... Ibu Afni Rosita, terkait kalau ingin menghubungi lebih lanjut, bisa datang ke kantor kami, ya. Bisa CP-nya ada di tim kami, mungkin Ibu sudah kenal mungkin dengan Bu Penny, ya. Itu bisa juga ke Bu Penny, bisa menghubungi Bu Penny, bisa melalui Bu Penny, ya. Terkait tentang pendaftarannya, kalau terkait tentang sosialisasi seperti ini, mungkin Bapak-Ibu nanti kita akan bantu untuk memberikan sosialisasi. Atau juga bisa datang ke kantor kami, Bu Afni. Baik. Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Desinur Fajrin. Ini mau tanya untuk JP saya, sudah ada, tapi karena risen dan buat usaha sendiri, saya kepikiran untuk Buah JHT, JKM, JKK, apa bisa ya? Lalu untuk karyawan saya itu, sebaiknya didaftarkan apa saja? Apa perlu didaftarkan JP juga? Atau hanya JHT, JKM, dan JKK? Terima kasih, Bu Desi. Ini sebaiknya seluruh, ini yang pertama ya, di tempat Ibu ya, karena Ibu sudah mengikuti program jaringan pensiun. Itu kami berharap itu dilanjut, Bu. Dilanjut di tempat usaha Ibu. Dilanjut di tempat usaha Ibu, dengan melanjutkan nomor kepesertaan yang lama. Sehingga iuran di program JP yang Ibu sebelumnya sudah lakukan pembayaran, itu akan terangka akumulasi di tempat yang baru. Nah, untuk karyawan tempat Ibu, itu seharusnya sama. Kalau Ibu itu diikutkan keempat programnya, kecerahan kerja, kematian, dan hari tua, maka karyawan di tempat Ibu juga harus diikutkan juga di program secara keseluruhan, jaringan pensiun, kecerahan kerja, kematian, dan hari tua. Jadi satu badan usaha harus secara keseluruhan, secara sama-sama mengikuti dengan program yang sama. Begitu, Bu Desi. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan. Sepertinya pertanyaan yang masuk banyak sekali, Pak. Ini, Pak, yang tertarik sepertinya. Karena memang selain BPJS ketenaga kerjaan, badan apa lagi, Pak, yang bisa sangat murah memberikan jaminan-jaminan dengan klaim-klaimnya yang menurut saya fantastis, Pak? Terus ini ada pertanyaan dari Bu Desi. Kalau penerima upah sudah klaim jaminan karena tidak bekerja lagi, lalu kerja lagi, apakah harus daftar lagi? Kalau penerima upah sudah klaim jaminan karena tidak bekerja lagi, lalu kerja lagi, apakah harus daftar lagi? Ya, artinya Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah mengambil klaim jihati, kan sudah merasakan ini manfaatnya dari BPJS kekerjaan. Kalau bekerja lagi, wajib Bapak dan Ibu sekalian daftar lagi. Ya, karena nomor yang lama itu dengan sendirinya, kalau sudah diambil klaimnya, dengan sendirinya akan terhapus. Dan Bapak dan Ibu wajib ikut lagi. Apapun itu pekerjaannya, baik itu pekerjaan di sektor penerima upah, maupun pekerjaan di sektor mandiri atau bukan penerima upah. Pak, ini pertanyaannya yang tadi menyambung dari Pak Kim Bagalan Tito ini. Untuk proses pendaftaran tenaga musiman begitu, untuk yang tukang las tadi, hanya KTP saja ya Pak? Dan prosesnya bagaimana? Karena tidak ada kontrak kerja. Terima kasih Pak Kim. Untuk proses pendaftaran di BPJS dan Kekerjaan, KTP sih. Karena nomor KTP itu nanti akan muncul identitas semuanya. Tentu nanti kami juga dibantu, kalau ada kakaknya, dilampirkan kakaknya. Tapi kalau KTP saja sudah cukup Pak. Nah, proses pendaftarannya itu adalah bisa menghubungi ke kantor kami, bisa menghubungi ke Bu Penny, kalau Bapak kenal Bu Penny, bisa melalui Bu Penny, bisa datang kantor kami atau kontak person di tim kami juga nanti. Nanti kami akan berikan kontak personnya. Begitu Bu Yustin. Iya, siap. Pak, ini sepertinya ada yang komplain dari peserta klinik hari ini, karena Pak Andir Dito ini usahanya juga di bidang kesehatan, Pak. Maaf, Pak, sudah pernah datang ke kantor BPJS, tenaga kerjaan, tapi untuk dapat info lebih lanjut, saya hanya dilayani lewat komputer, tidak bisa ketemu langsung dengan staff BPJS, tenaga kerjaan. Iya. Baik, terima kasih Pak Anand Dito ya. Memang dalam masa pandemi ini, kami mohon maaf banget Bapak kalian. Jadi secara keseluruhan, memang kita untuk komunikasi yang datang ke kantor kami memang ada pembatasan ya, pembatasan Zoom ya. Apalagi saat ini, semua pelayanan kami menggunakan online, Bapak-Ibu sekalian. Kita menggunakan online, baik itu dalam bentuk pengambilan klaim, maupun dalam bentuk formulir-formulir yang harus diserahkan ke tempat kami. Bisa difoto, digirim ke pembina-pembina masing-masing. Nah memang kalau langsung dengan tatap muka, itu memang untuk saat ini kami masih membatasi sedikit dan mudah-mudahan dengan pandemi ini yang berakhir ya, mudah-mudahan dengan masa pandemi ini berakhir, apalagi PPKM ini sudah berakhir dan sudah tidak ada lagi, kami pasti yakin akan ketemu Bapak. Akan ketemu Bapak. Baik, terima kasih Pak Hadi atas jawaban pertanyaan-pertanyaannya. Ini dari Bu Desi, dari Bu Jesi, dari Pak Kip juga mengatakan, terima kasih, terima kasih, terima kasih atas jawabannya. Bapak? Oh ya, ini ada lagi pertanyaan dari Bu Jesi. Berarti saat ini, pendaftarannya masih online semua ya, Pak? Pendaftaran bisa online, Bapak-Ibu. Online bisa telepon, telepon di tempat, nanti kami berikan kontak persenya, nanti di foto saja, kirim lewat BIA saja. Untuk menyikapi di masa PPKM saat ini. Nanti setelah PPKM berakhir dan pandemi juga berakhir, saya yakin juga, kami sebenarnya juga ingin ketemu dengan Bapak-Ibu sekalian, apalagi saat ini, apalagi dengan Bapak-Ibu sekalian, saya ingin ketemu tatap muka dengan Bapak-Ibu sekalian. Karena masa pandemi yang harus kita lakukan pembatasan, sehingga kami juga akan atui protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kontak persen yang Bapak dan Ibu sekalian, yang Bapak-Ibu bisa hubungi, terkait pendaftaran, terkait penjalanan berkas, yang pertama nanti dari Ibu Penny, Bapak-Ibu sekalian. Ibu Penny, nomor teleponnya mungkin bisa di... catat, Bapak-Ibu sekalian. Itu 081-336-04-2594. Jadi, untuk informasi, Pak Ibu, Bu Penny, ini adalah Bu Penny konsultan di klinik. Jadi, untuk pertanyaan-pertanyaan, apabila... Apabila... Begitu, Pak Hadi, ya? Begitu. Baik. Ini ada yang tanya lagi, Pak. Satu pertanyaan terakhir saja, deh. Untuk daftarnya, selain yang tadi melalui telepon sama WA, apakah bisa melalui aplikasi BPJS Ketenagakerjaan? Kalau telepon WS sama telepon kalau BPJS Ketenagakerjaan, bisa. Bisa. Kalau aplikasinya itu kan sifatnya menampilkan, Ibu. Hanya menampilkan saja. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mumpung saya masih ingat, di tempat kami sih, di kami ada namanya aplikasi BPJS TKO. Nah, aplikasi BPJS TKO itu, Bapak-Ibu bisa melihat sewaktu-waktu berapa jumlah saldonya. Apa saja program yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Seharusnya cuma satu, Bapak-Ibu bisa masuk ke situ adalah menjadi peserta. Karena nanti salah satu yang bisa dimasukkan adalah nomor kartunya, Bapak-Ibu. Kalau sudah nomor kartunya, Bapak-Ibu bisa akses ke situ. Nah, kalau misalkan untuk terkait tentang pendaftaran, saya harapkan Bapak-Ibu bisa telepon WA, nanti kalau sudah berakhir masa pandemi, saya akan datang, ketemu saya juga. Kami siap, datang ke kantor, ketemu dengan siapapun, nanti kami akan siap. Baik. Oh iya, Pak. Saya punya titipan pertanyaan. Ini tadi dari WA. Ada pertanyaan dari adik saya. Adik saya ini kan seorang guru, juga bendahara, jadi mengelola SLB PGRI, Pak. Nah, kebetulan ingin mendaftarkan guru-gurunya itu JKK, JKM, sama JHT. Nah, namun dulu itu pernah tanya, tapi nggak bisa, karena gajinya itu tidak sesuai UMR. Jadi, tidak seperti UMR. Jadi, di bawah UMR, gitu, Pak, kan gajinya. Nah, akhirnya nggak bisa mengurus, karena ya itu tadi tidak sesuai UMR. Itu gimana, Pak? Apakah tetap masuk ke yang penerima, Pak, atau yang mandiri, Pak? Jadi, kalau kami lihat, Ibu, ya, terkait tadi status sebagai seorang guru, itu ada di kerjanya. Jadi, sekolah kerjanya. Nah, itu masuk di segmen kelompok pekerja penerima upah. Di kelompok PO. Sehingga yang mendaftarkan, itu adalah sekolahnya yang mendaftarkan. Terkait tentang besaran upah yang dilaporkan, ya, itu memang standarnya, atau apa ya, aturannya memang harus mengikuti dengan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi, setelah itu tidak jauh. Terjauh, ya, mungkin nanti kami akan bisa coba carikan solusi-solusi seperti apa nanti. Nah, terkait tentang yang tadi, Ibu, yang pertanyaan terakhir ini, Ibu Yustin, mungkin itu kita perlu ngobrol lebih lanjut terkait status guru di SMA tadi itu. Itu, Ibu Yustin. Kita akan tidak lanjuti dengan pembicaraan mungkin dalam satu meja nanti, Ibu Yustin. Oh, gitu. Baik. Ya, jadi semoga PPKM ini segera berakhir. Semoga segera meredah, ya, Pak. Nanti bisa tanya-tanya langsung. Baik. Ya, ini menyambungi Pak Anandito, banyak guru digaji di bawah UMR, Pak, terutama di guru swasta, gitu. Sekolah swasta. Baik. Mungkin dari, ini karena dari pertanyaan sudah selesai, Pak, sudah selesai dijawab semua. Apakah dari Pak Nurhadi ada tambahan yang mau disampaikan kepada pelaku samikrobinaan kami, Pak? Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, harapan kami, Bapak dan Ibu sekalian, tadi itu sudah kita sampaikan secara kesemuan. Ya, jadi saya berharap Bapak dan Ibu sekalian sudah tidak ragu lagi, ya, sudah tidak lagi mengalami kebimbangan lagi apakah harus dikepulangan BPJ Senang Kerjaan atau tidak, ya. Jadi, mulai diregulasi dari bangunan, dari industri presiden, bahkan sampai turun dari dinas terkait, sudah mengharapkan seluruh masyarakat melibatkan BPJ Senang Kerjaan. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, program BPJ Senang Kerjaan adalah program pemerintah, program negara, ya. yang tugaskannya menyampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat itu kalau terjadi suatu risiko, tidak lagi mengalami kesubahan, tidak lagi mengalami harapan dari pemerintah, dari negara, ketika masyarakat mengalami suatu risiko, hidurnya tetap terjamin, hidurnya tetap sejahtera. Maka untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian, kami berharap segera melakukan penafkan, kepeserahan menjadi peserta BPJS Ketenaga Kerjaan, dengan keikutsertaan secara lengkap, ya. Karena tadi juga kami saminkan, nanti tahun 2020, peraturan pemerintahnya juga sudah ada, nanti akan dijalankan yang namanya peraturan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, terkait informasi untuk teman-teman di sektor mikro, ya, kecil, ya, itu nanti bisa menghubungi langsung ke Ibu Penny, ya. Kalau terkait tentang yang berbadan usaha tadi, seperti sekolah tadi, Bu Yustin, ya, itu nanti bisa menghubungi di tim kami yang Mas Bangkit ini. Mas Bangkit ini di nomor 0812-8477-6942. Itu yang nanti bisa, apa, tanya lebih lanjut terkait proses dan teknis pendaftaran, bila mana di sekolah tersebut, itu misalkan upanya tidak sampai, seperti tidak sampai mengikuti upah sesuai ketentuan. Nanti bisa dilakukan sharing informasi kepada Mas Bangkit. Itu mungkin Bu... Terima kasih. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih, ya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam ucapan kami tadi atau pada saat sosialisasi kami. Selamat beraktivitas, salam sehat, dan salam bekerja. Baik, terima kasih sekali atas penjelasan dan jawaban-jawaban yang diberikan secara gamblang oleh Pak Nur Hadi. dan terima kasih. Terima kasih.